Banyaknya warga sekitar yang kesulitan ekonomi akibat pandemi COVID-19 menggugah hati Oko Wibisono untuk mendirikan rumah makan gratis di lingkungan tempat tinggalnya. Pemuda sekaligus pengusaha yang bergerak di bidang otomotif ini rela menyisihkan penghasilan bulanannya untuk berbagi makan siang gratis kepada warga prasejahtera dan pekerja harian seperti pengemudi ojek daring. Bermodalkan sebuah rumah kecil di Jalan Kalibaru Timur, Kecamatan Medan Satria, Kota Bekasi, Jawa Barat, Oko mengajak lima orang teman dan kerabatnya memasak dan menghidangkan 400 porsi makanan gratis setiap hari Senin hingga Jumat. Tak semata mencari keberkahan dan pahala, namun hal ini dilakukan Oko dan kawan-kawan sebagai bentuk tanggung jawab sosial untuk selalu peduli kepada sesama. Salah satu dari adanya rumah makan gratis ini kita mempermudah atau membantu untuk masyarakat sekitar yang salah satunya khususnya di kondisi pandemi saat ini ya mas. Jadi beberapa banyak ojol yang kurang mampu juga, masyarakat yang terdampak, sangat terdampak dari efek corona ini sih mas. Untuk masalah donasinya, sebagian dari keuntungan perusahaan saya buat alokasikan untuk rumah makan gratis ini. Dan selebihnya, Alhamdulillah juga ada beberapa donatur yang bantu untuk menjalankan operasionalnya dari rumah makan gratis ini. Siapapun boleh datang untuk menikmati hidangan makan siang gratis dengan syarat memakai masker dan mencuci tangan sebelum masuk ke rumah makan. Rumah makan gratis ide oke dan kawan-kawan pun memberi dampak positif untuk warga. Soekarno misalnya, pengemudi ojek daring yang bekerja setiap hari. Rumah makan gratis ini pun mengurangi pengeluaran hariannya. Dengan bantuan makan siang gratis, ia bisa berhemat. Rumah makan gratis ini buka setiap hari Senin sampai Jumat dari pukul 11 siang hingga 5 sore. Selain meringankan beban warga terdampak pandemi, oke dan kawan-kawan berharap langkahnya ini bisa memberi inspirasi kepada hal layak luas untuk melakukan hal serupa. Ya, semoga dengan rakyat rumah makan gratis ini bisa, yang pertama bisa membantu masyarakat yang seperti tujuan awal. Dan yang kedua, untuk orang yang mampu, yang bisa ada rejeki lebih, bisa termotivasi juga untuk memakai rumah makan gratis di beberapa tempat lainnya. Karena di Indonesia ini sangat luas dan kayaknya sangat butuh banyak orang yang bisa membuka rumah makan gratis juga. Rugi nggak? Ya nggak sih, nggak rugi. Insya Allah nggak rugi. Karena kan Allah udah jamin sih. Fikri Aditama, Fajar Agestino, The ITV